Sebuah truk pengangkut pupuk terguling menimpa sebuah rumah dan menewaskan satu orang di jalan Greges Barat, Surabaya, Jawa Timur. Proses evakuasi truk berlangsung dramatis. Proses evakuasi truk pengangkut pupuk yang terguling di jalan Greges Barat, Surabaya berjalan dramatis. Truk harus diangkat dengan forklift karena menimpa rumah warga yang berada di bawah bahu jalan. Akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia atas nama Nur Wulandestiana, 37 tahun. Korban sedang tertidur di dalam rumah saat kecelakaan terjadi. Sementara korban lain alami luka berat, yakni suami korban bernama Rudy dan anaknya berusia 5 tahun. Terperosok ya, terperosok dan terguling menimpa rumah. Untuk pengguna rumah waktu itu sejalan tidur dan meninggal dunia. Sopirnya Pak sampai saat ini? Sopirnya gimana Pak? Sopir diamankan di garasi. Akibat kejadian ini, polisi amankan supir truk untuk dimintai keterangan. Dari Surabaya, Nur Syafi'i melaporkan. Terima kasih.